Once upon a time, suatu hari di sebuah desa yang jauh di kaki gunung. Tinggallah seorang gadis kecil bernama Sarah. Usianya baru saja enam tahun, namun semangatnya tak tertandingi. Setiap hari, Sarah terlihat bersemangat untuk menjelajahi dunia di sekitarnya. Ia sangat menyukai petualangan dan mencari tahu tentang segala hal yang ia temui. Tidak hanya suka bermain, Sarah juga semang belajar apa saja. Setiap benda yang ia lihat, setiap suara yang ia dengar, semuanya membuatnya ingin tahu. Ia bertanya pada orang tua dan guru-gurunya, dan ia membaca banyak buku di perpustakaan desa. Tidak ada yang bisa menghentikan rasa ingin tahu Sarah yang begitu besar. Suatu hari, ketika sedang bermain di halaman rumahnya, Sarah mendapatkan ide brilian. Ia ingin berbagi kebahagiaan, bermain, dan belajar dengan teman-temannya dari seluruh dunia. Ia bermimpi memiliki tempat ajaib di mana semua anak-anak bisa bersama-sama bermain dan belajar. Nah, housemates, seperti apa sih tempat ajaib impian Sarah itu? Apa istimewanya dan apa manfaatnya? Apakah Little Sarah bisa mewujudkan impiannya? Temukan semua jawabannya di video selanjutnya. Sampai jumpa!